Assalamualaikum Hai semuanya, hari ini Dapur Online akan memberikan resep Donut, ini donutnya kita bentuk bunga ya Oke langsung aja yang pengen tau gimana cara pembuatannya Dan bahan-bahannya apa aja Tonton videonya sampai dengan selesai, jangan sampai di skip ya Oke pertama disini ada air, airnya sebanyak 100 ml Air dengan suhu ruang Lagi sebanyak 3 gram Gula pasir halus 30 gram Kita aduk sampai tercampur merata Telur 1 butir Aduk rata kembali Tepung terigu protein tinggi sebanyak 280 gram Vanili bubuk 1 saset atau sekitar 1 sendok teh Susu putih bubuk 1 sendok makan Garam 1,4 sendok teh Bread improver sebanyak 2 gram Kita aduk Sampai semua adonannya tercampur merata Kita ulen adonannya Kita ulen adonannya menggunakan tangan Kita ulen adonan sampai setengah kalis Setelah setengah kali seperti ini Kita pindahkan adonannya ke atas alas roti Kita masukkan mentega Untuk menteganya sebanyak 28 gram Kemudian kita ulen adonannya Sampai adonannya benar-benar kalis Tanda adonan sudah kalis Yaitu adonan sudah tidak lengket pada tangan kita Untuk cara mengulainya Bisa kalian lihat di video ya Setelah kali seperti ini Kita tutup adonannya Dan kita diamkan selama minimal 10 menit Setelah 10 menit Seperti ini ya hasilnya Sudah mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya Ini tinggal kita pipihkan Dan kita bagi adonannya menjadi 10 bagian Kemudian adonannya tinggal kita bulat-bulatkan Kita bulat-bulatkan semua adonannya Seperti ini ya Hasil adonan yang sudah kita bulat-bulatkan Kemudian ini akan kita bentuk bunga Kita siapkan terlebih dahulu Kertas roti Yang sudah kita beri tepung Kemudian adonannya yang sudah kita bulatkan tadi Kita pipihkan Setelah pipih seperti ini Kita beri catakan bulat Nah ini kita lubangi Seperti ini Kita taruh aja Dan kita potong-potong bagian pinggirnya Sampai membentuk bunga Setelah adonannya terpotong semua seperti ini Kemudian kita akan pencet bagian pinggir-pinggirnya Supaya bagian pinggirnya benar-benar terlihat seperti bunga Ini hasilnya setelah terbentuk seperti bunga Kemudian ini akan kita tutup kembali Kita tutup selama 30 menit Setelah 30 menit Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Ini sudah siap kita goreng Tinggal kita panaskan minyak terlebih dahulu Kemudian kita masukkan donatnya Ini kita masukkan donatnya secukupnya ya Jadi disini saya menggunakan wajan yang tidak terlalu besar Jadi disini cukup 2 sampai dengan 3 donat saja yang masuk Goreng donat sampai warnanya kecoklatan Jika bagian bawahnya sudah kecoklatan kita balik Kemudian kita tunggu bagian sisi lainnya Sampai berwarna kecoklatan baru bisa kita angkat Ini ya donatnya sudah warna kecoklatan Jadi ini donatnya sudah bisa kita angkat dan kita tuliskan Ini hasil donatnya Kemudian ini untuk mempercantik Kita beri selai coklat Atau kalau kalian punya selai strawberry Kalian bisa tambahkan selai strawberry di bagian tengahnya Ini hasilnya ya setelah diberi selai coklat Ini donatnya benar-benar empuk banget Kalian wajib banget coba Kalian cobain resep dari aku ini Oke langsung aja kalian coba Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta share videonya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih